kita boleh memuji seorang kalau memang ada masalah yang besar asalnya tidak boleh kita puji orang lain kata Rasulullah SAW kalau kau melihat orang yang suka muji-muji, maka lemparkanlah pasir di wajahnya, karena pujian itu berbahaya, bisa membuat orang niatnya berubah, bisa membuat orang besar kepala, bisa membuat orang pujuk, bisa membuat orang merasa sombong, bangga, karena sebagian orang dipuji-puji sama muridnya, ustadz-ustad begini, ustadznya jadi kepala besar, bahaya jangan menjadi orang-orang yang mencelakakan ustadznya dipuji si tinggi langit, sehingga ustadznya merasa besar, merasa hebat, akhirnya menendahkan yang lainnya, gara-gara murid-muridnya, tidak boleh ustadz itu manusia, ustadz pun bisa jadi makan puji, hati-hati oleh karenanya Rasulullah SAW menyuruh, kalau ada orang tukang puji, lempar mukanya dengan apa? dengan pasir, kalau ada orang puji-puji ente, bilang sebentar, saya mau ambil pasir, buat apa? sini kita boleh memuji kalau ada masalahnya contohnya seperti Nabi SAW lagi down ketakutan ketemu Malaikat Jibril oh diajak memuji Nabi, kau gak mungkin celaka kau itu selalu begini, selalu begini, lagi dipuji gak? lagi dipuji, tapi ada masalahnya anak kita misalnya lagi gak percaya diri kenapa takut misalnya untuk masuk pondok tahfi, kamu itu hebat kamu apalah, kamu bagus, kita puji gak apa-apa karena ada masalahnya kalau sudah selesai, jangan puji terus nanti kepalanya besar, kepalanya besar sopoknya gak cukup oleh karenanya memuji orang lain itu perlu kalau ada ada manfaatnya terkadang sebagian guru muji muridnya supaya muridnya berkarya misalnya, kamu bisa nulis kok tulisanmu bagus kok, maka muridnya kemudian apa? menulis kamu bisa ceramah kok, ceramah bagus jadi dia semangat untuk apa? ceramah kalau ada manfaatnya gak jadi masalah tapi jangan terus-terusan jadi memuji seringnya tercelah, tapi terkadang boleh sebagaimana dilakukan khadijah kepada Nabi SAW wassalam